Beredar video di media sosial, mantan pemain PSM Makassar Ahmad Hisham Toleh ditangkap oleh pihak kepolisian Usai Ngamuk dan menikam seorang sekuriti di tempat karaoke. Saat penangkapan, Ahmad Hisham Toleh sempat memberikan perlawanan dan menolak untuk dibawa oleh jajaran kepolisian. Dalam rekaman yang beredar, tampak petugas kepolisian memegang ratangan mantan pemain PSM Makassar karena mencoba memberi perlawanan. Hisham Toleh yang saat itu mengenakan pakaian serba biru merasa tak ada yang salah dengan tindakannya sehingga ia tak terima dengan penangkapan tersebut. Terlihat dalam rekaman video tersebut, Hisham Toleh juga menolak saat hendak dimasukkan ke dalam mobil polisi. Menterang aksinya yang terus memberi perlawanan, akhirnya polisi terpaksa mengikat kedua tangan Hisham Toleh dengan kain sarung. Alhasil pria 29 tahun itu akhirnya menyerah dan masuk ke dalam mobil polisi. Diketahui Ahmad Hisham Toleh ditangkap oleh pihak kepolisian, usai melakukan penikaman terhadap sekuriti di sebuah tempat karaoke di Kelurahan Daya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar pada Sabtu 6 Mei 2023 pagi. Mantan pemain PSM Makassar tersebut menusuk leher sekuriti bernama Ridwan menggunakan pecahan botol, lantaran tersinggung setelah diimbau untuk pulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.